Intro Intro Sebanyak sekitar 2 juta buruh di kebuatan melakukan mogok kerja nasional hari ini Selasa 6 Oktober 2020 Ini terjadi setelah kemarin Dewan Perwakilan Rakyat melalui paripurna mengisahkan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Hal tersebut ditegaskan Presiden Komunerasi Serikat Pekerja Indonesia, Syed Iqbal Mogok akan dilakukan dari 6 hingga 8 Oktober 2020 Mogok nasional ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 Khususnya pasal 4 yang menyebutkan fungsi serikat pekerja Salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan Dalam aksi mogok nasional ini, buruh menyuruhkan tolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Antara lain, tetap ada UMK tanpa syarat Dan UMK jangan hilang, milik pesangun tidak berkurang Tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak sumur hidup Selain itu, buruh juga menisak tidak boleh ada outsourcing sumur hidup Waktu kerja tidak boleh eksploitatif, tutu, dan hak upah atas tutu tidak boleh hilang Karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jamanan kesehatan dan bensin Sampai jumpa di video selanjutnya